di Sumatera Barat yang saya minta sisihkan waktu buat kita tafadol Buya Agus Rizal syukran jazakullah khairan sahabah akhtiar wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Hamid Ketua Miumi yang saya hormati Barukallah Fik Pemateri atau pengantar diskusi kita pada malam ini Ada Buya Anwar Abbas Ada Dr. JJ dan Prof Anies Malik Toha Yang hadir dalam kesempatan ini Rahimahkumullah Topik yang diambil oleh Minhaj malam ini Adalah merajut kesadaran politik bangsa yang beradab Saya menilai ini adalah Suatu pilihan yang sangat bijak sekali Dalam momentum Awal tahun Hijriah Sehingga kalau kita Mencoba menelisik saja Kenapa judul ini yang dipilih Bukan hanya terkait dengan situasi dan kondisi kehidupan berbangsa saja Tapi Di balik ini Kita merasakan ada pesan-pesan Yang tersirat Dan tersuruk Di balik Pesan-pesan yang tersurat dan tertulis itu Kenapa demikian Ini adalah awal dari Tahun Hijriah kita Dimana kita memasuki bulan mahram Walaupun liburnya tertunda juga Nah Namun Ketika kita berbicara tentang kehidupan berbangsa Dari sisi Politik Sepertinya tidak bisa kita Melepaskan diri Kalau kita berbicara dari aspek keislaman Dari momentum Hijrah Nabi SAW Kita tahu bahwa Hijrah Nabi SAW merupakan titik balik perjuangan dakwah beliau Yang selama ini Dalam periode Makkah bisa dikatakan tersudut Tertekan Dan bahkan terkepung Hijrah merupakan titik baliknya Hijrah juga merupakan Titik tolak optimalisasi Wasilah Uslub Manhaj Atau media Teknik Begitu juga metoda dakwah Dan tidak bisa kita tolak Bahwa Politik Suatu yang mutlak harus hadir Karena tidak sedikit bagian dari syariat Islam Yang tidak bisa ditegakkan Melainkan dengan kedaulatan politik tersebut Nah karena itu Pilihan judul ini Dalam momentum Awal tahun Hijrah Betul-betul adalah pilihan yang muwaffaq Mendapatkan taufik Alhamdulillah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Sedikit saya ingin menghubungkan Antara Merajut kesedaran politik bangsa yang beradab Dengan momentum Hijrah tersebut Kita tahu bahwa Hijrah Nabi bukanlah sesuatu yang tiba-tiba Tetapi Suatu Langkah strategis Yang direncanakan dengan matang Kalau kita mau merujuk Sirah Nabawiyah Semenjak Peristiwa ta'if Bahkan Sebelum itu Berarti tiga tahun sebelum Hijrah terjadi Langkah tersebut telah dipersiapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga berpuncak Dengan Peristiwa Bay'ah Al-Aqabah Al-Kubra Saya melihat Bahwa Bay'ah Al-Aqabah Al-Kubra Inilah yang menjadi Mabadi Prinsip-prinsip yang kokoh Dalam Politik umat Dan di dalam Ajaran politik di dalam Islam Kenapa demikian Sebagai Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam kitab musnad Beliau dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu'an Ketika orang-orang Ansar Berkata kepada Rasul Ya Rasulullah Ala ma'nubayi'uka Atas apa kami akan Membay'at engkau Dengan tegas Nabi menjawab Ada lima Koin Atau lima Butir Bay'at Yang menjadi Titik tolak Pergerakan Perjuangan Yang akan Dijalankan Oleh seluruh Kau muslimin Setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Kita Nabi Tubaya'unani Alas sam'i Wat ta'ati Fin nasyati Wal kasar Ta'at dan patuh Dalam kondisi Bagaimanapun Yang kedua An-nafaqah Fil usri Wal yusar Tetap Berkontribusi Secara Finansial Dalam Da'wah Dalam Menegak Cita-cita Islam Baik Dalam Kondisi Lapang Mudah Kehidupan Ataupun Dalam Kondisi Sulit Yang ketiga Alal amri Bil ma'rufi Wa nahi Anil munkar Amar ma'ruf Nahi munkar Yang keempat Kamu sekalian akan berbicara Dalam menegakkan agama Allah Akan meneriakan kebenaran Menyampaikan yang hak Dan kamu tidak akan khawatir Terhadap celahan siapapun yang mencelah Yang terakhir Waala Antan suruni Fatamna'uni Iza qadimtu Alaikum Mimma Tamna'una Minhu Amfusakum Wa azwajakum Wa abna'akum Kamu akan membela Saya Kata Nabi Bila aku telah datang Ketempat kalian Dari segala hal Sebagaimana Kalian mempertahankan Membela Diri kamu sekalian Atau istri-istri kalian Begitu juga Anak-anak kalian Ini adalah lima Butir bay'ah Orang ansar Yang dilakukan di akabah Yang kita kenal dengan Bay'atul akabah Al-kubrah Nah kalau kita bertitik tolak Dari sini Maka Berdirinya Suatu kekuatan politik Di Medina Kemudian Tidak bisa dilepaskan Dari prinsip-prinsip Bay'atul Dan itulah Mabadi Dan prinsip-prinsip Inilah Kalau kita perhatikan Segmen Perjuangan Nabi Setelah hijrah Dari setiap Peristiwa Demi peristiwa Inilah yang memberikan Pegangan kokoh Sehingga Apapun Peristiwa yang dilalui Tantangan yang dihadapi Rasulullah Dengan para sahabat Tidak tercabut Dari akar Tempat tumbuhnya Gerakan beliau Dan tidak keluar Dari bingkai Tujuan Yang hendak Dicapai Nah di dalam Mabadi Dan bingkai Itulah Kita menemukan Kawain-kawain Kaedah-kaedah Dengan Kelenturan-kelenturan Uslu Atau style Gaya Dalam bingkai Tujuan Dan fondasi Pijakan Sehingga Reaksi Ataupun Strategi Yang dijalankan Oleh Rasul Dalam berpolitik Jelas-jelas Responsif Memberikan Solusi Tapi Tidak tercabut Dari akar Yang telah Ditanamkan Tadi Karena itu Saya berpandangan Bahwa Dalam Mengelola Politik Keumatan Di masa Yang akan Datang Sebenarnya Kita harus Semakin Kokoh Memancangkan Fondasi Bangunan Politik Itu Itulah Yang harus Kita Sepakati Kalau memang Kekuatan Politik Umat Dan Bangsa Kedepan Kita harap Membawa Ke arah Kemaslahatan Yang lebih Baik Dengan Kita Bersepakat Pada Mabadik Pada Prinsip-prinsip Itu Maka Kita akan Bisa Menjalankan Politik Kedepan Dengan Kesadaran Kesadaran Dalam Makna Ikhtiar Kita Bukan Kita Yang Disudutkan Sehingga Tidak Punya Pilihan Di Dalam Bersikap Dan Kita Akan Bergerak Dengan Ada Tuntunan Akhlak Karena Apa Karena Sikap Kita Terlahir Dari Hati Dan Fikiran Kita Bukan Dari Kendali Dari Kekuatan Kekuatan Tertentu Di Luar Kekuatan Umat Dan Bangsa Ini Nah Apabila Itu Bisa Kita Sepakati Saya Yakin Kalaupun Terjadi Berbagai Pertikaian Dalam Sudah Pandang Begitu Juga Mungkin Dalam Implementasi Perbedaan Itu Tak Akan Keluar Dari Kearifan Yang Pernah Kami Dengarkan Selama Ini Bunyinya Kalaupun Bergeser Duduk Tetap Ditikar Yang Sehelai Kalaupun Harus Beralih Tegak Tetaplah Di Tanah Yang Sebingkah Nah Konsep Seperti Inilah Yang Harus Menurut Pendangan Hemat Kami Yang Mesti Segera Kita Wujudkan Pendasi Yang Kokoh Dan Bingkai Yang Jelas Serta Tujuan Tujuan Yang Terang Di Dalam Itulah Ada Kelenturan Kelenturan Kaedah Dan Tentu Dengan Itu Kita Bisa Bersikap Satu Sisi Kokoh Dengan Prinsip Di Sisi Lain Lentur Dalam Bersikap Tetapi Tidak Kehilangan Jati Diri Dan Tujuan Kita Berharap Begitulah Hendaknya Politisi Muslim Dan Demikianlah Hendaknya Kesepakatan Umat Sebagai Yang Mayoritas Di Negeri Ini Dalam Ikut Bersama Membangun Bahkan Mengawal Arah Perjuangan Kehidupan Berbangsa Yang Telah Diproklamirkan Dan Menjadi Amanah Dipundak Kita Dari Para Pendahulu Kita Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Yang tidak Pada Tempatnya Wa Fakan Allah Wa Iyakum Lima Yahib Hu Yardha Wa Bila Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembali Wa 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebuah permulaan yang sangat berbobot ya Jelas sekali Tentang fondasi Bingkai Dan tujuan Yang saya tidak ingin mengulanginya Tetapi Cukup mengenak Karena diambil dari bayat akabah Tentang bayat kepada Rasulullah Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.